Dinas Sosial Provinsi Kalso melepas 10 anggota Tagana mereka di halaman kantor Dinsos Rabu Pagi. Mereka nantinya akan melaksanakan sejumlah kegiatan sosial di Aceh Utara pada hut Tagana ke-20. Kesepuluh anggota Tagana itu akan berangkat pada 25 hingga 30 Mei mendatang. Ada beberapa rangkaian kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan di Aceh Utara, seperti penghijauan, pengobatan masal, bedah rumah, dan pembuatan jembatan. Selain itu ada kegiatan hari lanjut usia yang seperti bedah rumah untuk para lansia di Aceh Utara. Sepuluh anggota Tagana itu mempunyai kemampuan di bagian pertukangan dan perkebunan. Sesuai dengan hari ulang tahun Tagana ke-20 dan hari lanjut usia nasional tahun 2024, kita dilaksanakan di Aceh Utara, Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Dan ketinggalan Kalimantan Selatan sebanyak 10 orang, terdiri dari peserta 5 orang, dan 2 pendamping, serta 3 peserta pendamping kegiatan bakti sosial dilaksanakan di Aceh Utara. Pencana akan berangkat hari Sabtu sampai dengan tanggal 30. Ada pun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sana, yang pertama adalah penanaman kohon penghijauan, kemudian rehab rumah bagi lansia, bagi lansia yang ada di Aceh Utara. Kemudian pembuatan jembatan darurat yang selama ini juga tergerus hancur oleh bencana banjir beberapa waktu yang lalu. Kemudian ada bakti sosial pengobatan masal dan lain sebagainya. Kemudian kita sudah mengirimkan spesialisasi yang khusus pertukangan dan perkebunan. Hingga selama pelaksanaan kegiatan ini kita berharap bahwa ini yang akan memberikan terbaik bagi bangsa kita, negara kita, dan juga sebagai bentuk soliditas kepada masyarakat kita yang terdapat bencana di Aceh Utara beberapa waktu yang lalu. Seperti ke program yang akan dilaksanakan dalam perangkat ulang tahun ke-20 puncak kegiatannya di Aceh Utara. Rencananya pada hari puncak hut ke-20 Tagana akan diadakan pemberian penghargaan pada kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota untuk sejumlah kepala daerah.